Sudara Jawa Timur menjadi salah satu lumbung suara yang diincar para Capres dan dianggap salah satu penentu. Lalu seberapa ketat persaingan Bacawa Pres khususnya merebut ceruk Jawa Timur selengkapnya dalam ulasan istana bersama Jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Jawa Timur jadi provinsi yang suaranya diincar para Capres dan dianggap salah satu penentu. Pasca Anies Baswedan meminang Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa masuk Bursa Cawapres pendamping Ganjar dan Prabowo. Ada pula nama Mahfud MD, Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Seberapa ketat persaingan para bakal Cawapres khususnya dalam merebut ceruk suara Jawa Timur? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Ketiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan berebut lumbung suara salah satunya Jawa Timur. Bakal Capres Anies Baswedan telah terlebih dahulu menggait ketua umum PKB Muhaimin Iskandar yang punya basis masa di jatim. Sementara nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dilirik kubu Ganjar dan Prabowo. Di sisi pengusung Ganjar, Kofifa pernah terlihat berbincang akrab dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Juli lalu. Kofifa disebut-sebut menguat sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Ada pula nama Menkopol Hukam Mahfud MD. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut PDI Perjuangan mempertimbangkan Mahfud dan Kofifa karena keduanya memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ya apapun kan Pak Mahfud dan Mbak Kofifa itu memang dari Jawa Timur kan. Jadi memang mempunyai cerok suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden-calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut termasuk PDI Perjuangan. Kofifa juga masuk dalam radar bacawa pres pendamping Prabowo. Usai Forum Selaturahmi bersama ulama Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Surabaya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar bilang, Kofifa jadi salah satu calon pendamping Prabowo sambil menunggu restu Jokowi dan para Kiai. Ya beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau aja. Itu pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para Kiai. Namanya dilirik para bakal capres, namun Kofifa masih enggan berkomentar soal dirinya Masud Bursa Cawapres. Ibu dicari Pak Prabowo sama Gandar. Makanya aku mau ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini seneng banget nyebut kata presiden ya Bu ya? Supaya sama nggak tanya. Sementara Mahfud MD mengaku telah bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Mahfud menyebut tidak ada pembicaraan soal Cawapres, tetapi membahas ideologi dan konstitusi dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Mahfud sebagai Menko Polhukam. Bermacam-macam karena saya kan beliau kepala pengarah BPIP. Saya Menko Polhukam itu udah kaitannya ideologi dan konstitusi. Kalau bicara dengan Bu Mika ya urusan ideologi, konstitusi gitu aja. Dan itu sering dilakukan. Kalau sekarang kok jadi berita itu sering kok dilakukan. Bicara pemilih Jawa Timur, berdasarkan survei elektabilitas Cawapres terbaru di Jawa Timur yang dirilis indikator politik, tak hanya nama Muhaimin Iskandar, Kofifa Indar Parawansa, dan Mahfud MD. Muncul pula nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf sekaligus Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, mantan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Ketua Umum Golkari Duan Kamil, serta Wali Kota Solo yang juga Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Dalam simulasi 19 nama, peta elektabilitas Cawapres di Jawa Timur 14-20 September 2023 yang melibatkan 1.810 responden. Erick Thohir 17,2%, Kofifa Indar Parawansa 15,1%, Mahfud MD 11,5%, Ridwan Kamil 9,2%, Sandiaga Uno 7,1%, Gibran Raka Buming 5,5%, dan tidak tahu atau tidak jawab 15,2%. Kalau kita tanya kepada warga jatim secara umum, mereka 1.800 responden itu mengaku akan memilih Erick Thohir sebagai Cawapres. Peringkat pertama dengan selisih 2%, tidak terlalu signifikan, itu Mbah Hovifah di peringkat kedua, kemudian peringkat ketiga, Mahfud MD 11,5%, bahkan Ridwan Kamil menempati suara di peringkat keempat di Jawa Timur. Kemudian Sandi, kemudian Gibran, kemudian Mohimin Iskandar. Indikator juga memotret spesifik elektabilitas Cawapres untuk Ganjar di Jawa Timur. Kofifa 18,5%, Ridwan Kamil 13,5%, Sandiaga Uno 9,6%, AHI 6,5%. Sementara elektabilitas Cawapres untuk Prabowo di Jawa Timur, Erick Thohir 22,7%, Kofifa 20,6%, Gibran 9,7%, Mohimin Iskandar 4,4%, Erlangga Hartarto 4,4%. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda menyebut, Jawa Timur jadi salah satu lumbung penentu selain Jawa Tengah dan Jawa Barat. Faktor non-kuantitatif yang dipertimbangkan, seperti tadi Pris katanya kan, faktor siapa di NU dan seterusnya, selain faktor kuantitatif, karena Jawa Timur, kenapa Jawa Timur penting? Karena Pak Prabowo basisnya Jawa Barat. Menurut saya, siapapun wakil Prabowo, siapapun wakil Mas Ganjar, Mas Ani, sulit mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Prediksi saya pemenang Jawa Barat tetap Pak Prabowo, situasi hari ini, perdatanya. Sebaliknya di Jawa Tengah, siapapun wakilnya, Pak Prabowo maupun Pak Anis, itu sulit mengalahkan Pak Ganjar. Karena memang basisnya paling kuat di situ ya. Karena itu, karena ada tiga provinsi lumbung penentu, Jawa Timur menjadi yang disasar oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Apalagi Pak Anis sudah merupakan imin dari Jawa Timur. Jadi itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi penting. Jelang pendaftaran, para Capres makin gencar, incar, lumbung-lumbung suara. Cari Capres moncer harus dilakukan. Tapi menggaungkan politik damai di tengah tingginya suhu juga jadi keharusan. Friska Klarissa, Sultani, Kompas TV, Jakarta.